Intro 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 Kedua belas muridnya Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Setelah murid-murid Yohanes pergi Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Untuk apakah kamu pergi kepada henggurun Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari Atau untuk apakah kamu pergi Melihat orang yang berpakaian halus Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja Jadi untuk apakah kamu pergi Melihat Nabi Benar Dan aku berkata kepadamu Bahkan lebih daripada Nabi Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes pembaptis Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga Lebih besar daripadanya Sejak tampilnya Yohanes pembaptis hingga sekarang Kerajaan sorga diserong Dan orang yang menyerongnya Mencoba menguasainya Sebab semua Nabi Dan kitab Taurat Bernubuat hingga tampilnya Yohanes Dan Jika kamu mau menerimanya Ialah Elia yang akan datang Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Dengan apakah akan keumpama kean angkatan ini Mereka itu Sumpama Anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu Tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kamu tidak berkabung Karena Yohanes datang Ia tidak makan Dan tidak minum Dan mereka berkata Ia kerasukan setan Kemudian Anak manusia datang Ia makan Dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai Dan orang berdosa Tetapi hikmat Allah Dibenarkan oleh perbuatannya Lalu Yesus mulai mengecam Kota-kota yang tidak bertobat Sekalipun disitu Ia paling banyak melakukan Mujizat-mujizatnya Celakalah engkau Korazim Celakalah engkau Betsaida Karena jika ditirus Dan disidon Terjadi mujizat-mujizat Yang telah terjadi Di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat Dan berkabung Tetapi aku berkata Kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan Tirus dan sidon Akan lebih ringan Daripada tanggungan Dan engkau Kapernaum Apakah engkau Akan dinaikkan Sampai ke langit Tidak Engkau Akan diturunkan Sampai ke dunia Orang mati Karena jika disodong Terjadi Mujizat-mujizat Yang telah terjadi Di tengah-tengah kamu Kota itu Tentu masih Berdiri Sampai hari ini Tetapi Aku berkata Kepadamu Pada hari Penghakiman Tanggungan Negeri Sodom Akan lebih ringan Daripada Tanggunganmu Pada waktu itu Berkatalah Yesus Aku bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Karena Semuanya itu Engkau Sembunyikan Bagi orang Bijak Dan orang Pandai Tapi Engkau Nyatakan Kepada Orang Kecil Ya Bapak Itulah Itulah yang Berkenan Kepadamu Semua telah Diserahkan Kepadaku Oleh Bapakku Dan Tidak Seorang Pun Mengenal Anak Selain Bapak Dan Tidak Seorang Pun Mengenal Bapak Selain Anak Dan Orang Yang Kepadanya Anak Itu Berkenan Menyatakannya Marilah Kepadaku Semua Yang letih Lesu Dan Berperban Berat Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Padaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Sebab Kuk Yang Kupasang Itu Enak Dan Beban Kupun Ringat Kepadamu Kepadamu Baik Kepadamu Kepadamu Terima kasih.